Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang anak-anak Pada pertemuan semester ini, pertemuan ke-1 Kita akan mulai mata kuliah visual branding Dengan dosen pengampu, Ibu sendiri, yaitu Ibu Elida Christine Sari Kita akan mulai dengan pengertian Di sini brand atau merek merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh semua bisnis Hal pertama yang harus dilakukan oleh calon pembisnis Yalah menentukan brand atau merek yang akan dikenal oleh masyarakat nantinya Jadi di sini brand itu ada kaitannya dengan semua lini bisnis yang ada Karena ketika suatu perusahaan, dia akan memulai suatu bisnis Brand atau merek ini sangat dibutuhkan untuk pengenalan kepada target konsumennya Karena dengan adanya merek ini, mereka mempermudah untuk mengenal identitas dari perusahaan itu Nah, di sini juga kita melihat landasan teorinya Menurut Kotler, brand adalah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain Atau kombinasinya Yang dimaksud untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual Dan mendiferensiasikan produk atau jasa dari para pesaing Kotler 2009-332 Brand yang baik akan menuju kepada konsumen apa yang ditawarkan Siapa namun tetap relevan dan kreativitas Sekarang kita masuk ke brandingnya sendiri Di sini branding ialah suatu cara untuk memperkuat brand atau merek tersebut Sebuah brand membutuhkan kekuatan agar dapat bertahan dalam pasar Seperti yang kalian lihat saat ini Banyak perusahaan-perusahaan yang memperkuat brand mereka itu dengan berbagai cara Di antaranya seperti promosi Itu sangat berpengaruh sekali pada brand-brand ini Agar masyarakat yang merupakan tujuan target konsumennya itu Mengetahui bahwa brand ini memang ada dan menarik Sehingga mereka itu tertarik untuk membeli produk tersebut Produk yang ditawarkan dari perusahaan ini Kemudian untuk kekuatannya ini bisa dilihat, didengar, dan juga dirasakan oleh masyarakat Dilihat itu seperti pada produk kemasan Identitas visual Dan untuk intangible-nya adalah kualitas produk dan jasa Yang tidak terlihat ya intangible di sini Branding digunakan sebagai cara komunikasi dengan konsumen Seperti kegiatan pemasaran Komunikasi melalui media promosi Dan dengan branding diharapkan konsumen masyarakat dapat menangkap Karakteristik dari bisnis brand tersebut Sebuah brand dapat menjadi terkenal dari penggunaan konsumen terhadap merek ini Bisa dari mulut ke mulut Seperti yang penggunaan orang-orang terkenal Yang merupakan ambasador dari merek tersebut Kemudian branding ini juga dapat dilakukan dengan cara visual Atau penglihatan apa yang didengar Visual seperti melalui media sosial Pamflet X-banner Kemudian juga videotron Yang ada di pinggir-pinggir jalan besar Itu merupakan beberapa banyak yang bisa digunakan untuk media promosi visual Pendengaran Kalau melalui pendengaran itu bisa melalui radio Atau dari informasi dari SPG SPG yang memperkenalkan merek Branding tersebut Itu juga merupakan salah satu sarana untuk memperkenalkan brand ini Branding memang membutuhkan waktu yang cukup lama Karena dapat dikenal melekat oleh masyarakat Namun selain model masyarakat merasa brand yang terkenal juga dapat menaikkan Rasa percaya diri seseorang Sehingga dengan brand yang kuat dapat dipastikan Dapat bertahan di pasaran Ini kita dapat lihat ya Untuk brand-brand yang bertahan di pasaran itu Karena mereka mempunyai kualitas produk yang bagus juga Kualitas produk yang bagus, didukung pemasaran yang baik Dan mencakup wilayah yang luas Sehingga itu orang mengetahui branding dari perusahaan tersebut Di sini ada visual brand aspek ya Yang kita perlu perhatikan Yang mempengaruhi itu ada di dalamnya ada logo Ada logo di sini Logo itu Untuk mempengaruhi bagaimana menciptakan pertama kali secara visual Ketika dilihat adalah logo Sehingga logo ini mudah diingat Terus sudah gitu mengekspresikan sesuatu dari perusahaan itu Kemudian yang berikutnya adalah warna Warna ini itu memberikan pengaruh juga dalam logo Dalam visual branding ya Karena adanya logo ini Mempengaruhi dari unsur psikologinya Juga mempengaruhi dari warna-warna yang digunakan Itu akan memudahkan Masyarakat sebagai target pembeli itu mengingatnya Selain itu kemudian ada juga font ya Font ini kaitannya dengan tipografi juga ya Itu harus menggunakan kombinasi font yang baik gitu ya Font juga disesuaikan Jangan terlalu Lebih terlalu banyak ya Karena ketika pilih font Itu yang memudahkan diingat oleh masyarakat Ketika melihat jenis font ini Mereka langsung teringat Oh ini merek Ini punya merek A Atau ini merek B Atau ini merek C gitu Dari unsur logo, warna, font Itu akan memudah mengingatnya bagi mereka Berikutnya adalah visual ya Ini dari segi fotonya Penampilan visualnya Itu akan mendukung bagaimana menariknya suatu visual branding ini Nah disini kita lihat Ini ada visual branding logo beberapa perusahaan ya Disini yang kalian sudah akrab nih di sehari-hari kalian Yaitu seperti logo misalkan Google YouTube Kemudian MacD Facebook Apple Coca-Cola Yahoo Samsung Ada Adidas Ada juga Amazon Kemudian ada Starbucks Unilever Untuk perusahaan di Indonesia Dan masih banyak Ada perusahaan Nikon juga IKEA Nike Itu kan Canon Twitter Facebook Itu banyak ya Instagram TikTok Seperti itu Mastercard Disitu juga Banyak disini Logo-logo yang dapat kalian pelajari Sekian untuk materi dari ibu Selanjutnya kalian kerjakan tugas yang telah diberikan Yaitu menganalisis Salah satu logo perusahaan Salah satu logo perusahaan Dari segi desainnya Jadi kalian menganalisis Itu Dalam format Di analisis kertas A4 A4 Kemudian Dijelaskan Seperti apa Yang usur-usur desain yang di dalamnya Minimal dua halaman Dan lampirkan logo dari perusahaannya itu Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih